Pemirsa kue kekinian saat ini tengah gencar menggempur pasar kuliner di Indonesia, termasuk di Kota Jampi. Berbagai cita rasa paru dengan modifikasi kue ini membuat cepat menguasai pasar kuliner dan berhasil mengambil hati pecinta kuliner. Namun di tengah gempuran tersebut, usaha kue tradisional masih bertahan dan memiliki banyak peminat. Siapa sangka di tengah ramainya gempuran kue kekinian saat ini, masih ada pengusaha kue tradisional yang masih bertahan dan memiliki banyak pelanggan. Salah satunya, Kasma. Bermula dari hobi masak dan juga jajan, Kasma berinisiatif untuk mengubah hobinya menjadi cuan atau penghasilan tambahan. Berbekal ilmu turunan dari sang ibu, Kasma mencoba untuk memulai bisnis menjual aneka kue tradisional. Tak lupa, Kasma memanfaatkan digitalisasi dengan memasterkan dagangannya melalui media sosial. Karena sudah urali di online, alhamdulillah tingkat peminatnya makin meningkat. Karena kalau online ini kan kebanyakan saya jualnya setiap hari itu menunya beda-beda. Jadi untuk pelanggannya nggak bosan gitu. Ada yang putri mandi, bugis mandi, pisang selimut, pizza pisang, pisang hijau, robust, sampai bugis. Banyak macamnya. Tergantung sih orang pesannya apa. Oke, untuk keahlian membuat kue sendiri itu didapat dari mana sih, Kak? Kalau untuk keahlian itu belajar sendiri, gitu kan. Karena dia tidak perlu berkreasi sendiri lah gitu. Kalau untuk sekolah, belum juga ada sekolah. Ada pun beragam jenis kue tradisional yang ia jual, yakni putri mandi, bugis mandi, padamaran, lapek bugis, pisang hijau, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Dalam satu hari, biasanya Kasma memproduksi 100 hingga 150 butir kue, tergantung pada pesanan konsumen. Proses produksi kue tradisionalnya masih dikerjakan sendiri, tak jarang juga dibantu oleh sang ibu. Dalam pemasarannya, Kasma memang sengaja tidak memilih untuk menitipkan kuenya kepada toko kue maupun penjual di pasar. Dirinya lebih memilih, menerima pesanan melalui media online, karena dinilai lebih fleksibel dan dapat mengatur ritme waktunya sendiri. Kasma berharap usaha kue tradisionalnya bisa terus berkembang, membuka peluang kerja untuk orang banyak, tidak hanya kue tradisional, tapi juga merambah ke kuliner lainnya. Terima kasih.